Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hai ada penarikan sempat ada perlawanan ya tapi ditarik ada yang lawan Hai hasilnya masih agak panas makanya dia masih ketika kita tidak menarik di suatu makam keramat ini suatu makam keramat jadi bisa menggunakan keilman-keilman yang memang sudah dipelajari sudah pernah dijajahkan atau sudah pernah diperhatikan terlebih khususnya kalau untuk menarik-menarik di makam-makam seperti ini kita kira-kira dulu kita kirim fatehah kirim doa dulu untuk ahli kubur baru ketika sudah acara Zara sudah selesai baru dilanjutkan jadi mungkin perlengkapan harus dilengkapin kalau saya pribadi secara umum kalau musika mesti beri tempat keramat ngelobinya ngelobinya pakai bunga telon-bunga telon keraton sebab kalau udah pakai bunga telon keraton ya bunga telon keraton termasuk tataran bunga level tinggi jadi Insyaallah kalau ketika kita iziara tiba-tiba ada gambaran putih merah mengelilingi kita itu bisa diambil dari salah satu bunga telon keraton itu bisa mewar merah putih kantil cukup kita suguhkan aja kita kumpulkan energi yang banyak ditumpukan bunga telon itu tadi ketika sudah merasa sudah cukup lihat perlawanannya kalau memang kita kita baca ayatnya kita baca doanya kita baca ilmunya semacam ada tarik-menarik yang lumayan kuat kita kunci setelah kita kunci energinya makanya kenapa diusahakan dia tangan dua jadi dia stabil enggak akan narik kesini larinya kesana jatuhnya di sana enggak dia tetap akan mengikuti dimana energi yang kita kunci dia akan turun Hai baik tangan kanan maupun tangan kiri terserah sebenarnya memakai tangan kanan ataupun tangan kiri itu hanya untuk penggumpalan pengumpulan suatu energi yang memang kita rasakan yang memang kita alami ketika mau mewujudkan suatu mistikah Hai dan lain sebagainya apapun itu bentuknya tetap semua berupa energi ketika energi itu kita sudah kumpulkan persatukan baru kita minta sama Allah dengan ilmu dengan hikmah dengan ayat yang sudah kita riadui sudah kita ijazai sudah kita pelajari sudah kita satukan khususnya baru minta izin dan rita Allah untuk diwujudkan apa sekumpulan energi itu tadi menjadi wujud yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan terlebih siang ini terwujud sebuah mistikah kecil semoga kedepannya semakin berkah makanya ketika sudah gohir seperti ini pasti sedikit banyaknya ada kesamaan dengan bunga-bunga yang kita bawa Hai mungkin ini secara tidak langsung kalau menurut saya ini salah satu Hai ne Hai mungkin kurang lebihnya nah Hai bahkan ukurannya pun tidak lebih besar daripada bunga yang sudah dibawa dari rumah Hai makanya jangan heran semakin kuat energi suatu pusaka mustika tosan aci pasti semakin banyak peralatan yang akan dibutuhkan kenapa mustahil kita minta sesuatu kepada seseorang kita tidak memberi sesuatu alangkah lebih hormatnya lebih menghargainya kita memberikan sesuatu yang mereka kita senangi baru kita lobi apa yang sekiranya kita gandaki sama beliau-beliau termasuk masa-masa kohidiyah Insyaallah akan diberikan sesuai dengan kadar kemampuan dan keilmuan kita masing-masing Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh